selamat menikmati tidak bertanggung jawab kepada Islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dintas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini ayat 20 ya buka aja orang yang berbuat dosa itu harus mati anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya jadi dosa tanggung masing-masing itu apa itu masih mau lagi itu masih mau lagi dalilnya ulangan 24 ayat 16 buka jangan lala pak jangan lala janganlah ayah dihukum mati karena anaknya janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri dor apalagi nah iya dong terus apa disitu katakan penubusan dosa dari mana enak aja lu lu berbuat dosa ditanggung Tuhan apalagi Tuhan kau katakan enak aja lu bapak ya bapak yang bikin satu lah satu gimana itu di dalil kok mati 1627 kurang puas lagi tambah emang sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malikat-malikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya tidak ada penebusan disitu bapak katanya beti apa yang bapak baca saya tanya bapak apa yang bapak baca tahu kalau kamu berdosa kamu tanggung sendiri enak aja kamu enak aja manusia ini bos bisa gak orang ngomong silahkan ngomong silahkan makanya bawa data dong bawa dalil jangan cuma asumsi gini gini bos hukum hukum itu adalah maut itu adalah hukum Taurat penebusan itu penebusan hukum Taurat Taurat lu kalau misalnya juga udah ada hukum Taurat di jamannya ya Yahudi sekarang juga begitu ya karena mereka masih megang hukum Taurat itu ada ratusan jadi kalau misalnya salah satu aja dilanggar itu berarti udah masuk ke dalam maut jadi Yesus melepaskan itu mengalahkan maut oh berarti kamu menghilangkan hukum Taurat gitu membatalkan hukum Taurat oke kamu membatalkan hukum Taurat berarti kamu ini bukan ajaran Yesus ajaran Paulus Bapak Isus mana datanya Yesus mengatakan hukum Taurat itu dibatalkan dia memang bukan bukan karena aku berkata kepada sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi jadi pahami disini Bapak sebelum lenyap itu langit dan bumi satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu tertulis dimana Matius 518 silahkan Bapak Baca buka dulu saya udah udah saya baca tadi kok buka dulu bener iya Matius 5 dibuka aja Matius 518 718 aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi untuk menggenapinya karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat mana belum kelihatan itu Matius 517 bang bang 1718 enak panjang gitu kan 1718 ketika aja 5718 muncul kok dia oke udah pak belum belum repress janganlah aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ini jelas nih kata-kata pertamanya aku datang bukan untuk ya meniadakan hukum Taurat oke yang 18 tuh karena aku berkata berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota pun satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi minggu yang mau lagi apalagi ini ini bapak tau gak yang maksudnya semuanya terjadi langit bumi pak hilang mati amat jelas bukan itu pak waduh mau dilarikan kemana lagi mau dilarikan kemana lagi pak ini dimana dimanakan lagi itu bapak bisa bahasa indonesia kan pak nah selama sebelum lenyap enak sekali bapak yang yang berbuat dosa orang lain yang nanggung maksudnya itu pak maut itu penebusan maut ini oke penebusan maut gak puas dari ayat sini ya ulangan 18 ayat 10 diantaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban apa lagi pak terus hubungannya ke situ apa terus Yesus itu apa dikorbankan untuk apa penembusan dosa kalian itu itu gak nyambung lukun yang gak nyambung menunjukin satu pun gak ada yang nyambung sebenarnya bener ini cuman pikiran kalian itu bener cuman bapak bilang maut itu dasarnya dari kamu juga asumsi cara ada datanya dalil kok data bapak kalau bilang itu maut semua itu terjadi itu itu adalah maut itu bapak dari mana datanya gak diakuin kali ini mana ada gak datanya kalau masalah data saya bilang kalau misalkan untuk ayat saya proh nyungsep firman nyungsep kalau santainya kita pakai akademisi kita lebih kuat soalnya kita bawa data bapak itu asumsi bisa kita katakan yaudah terserah kalau bapak makanya bapak catat makanya kita itu sudah kenyang disini tentang asumsi makanya tadi itu sudah bilang menurut saya itu menurut saya enggak laku disini sebenarnya tadi juga dari awal saya itu cuman yang kata itu tadi orang Kristen mempikna Yesus sebenarnya tadi saya cuman fokus ke situ cuman lagi mental kemana mana segala macam saya jawab sesuai yang saya tahu aja maksudnya tadi apa gitu maksudnya ini maksudnya ini bukan Tuhan gitu lho bapak menyatakan seseorang yang menyatakan dia utusan sedangkan dia tidak 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 akan menghapus sedikitpun dari hukum Taurat tapi bapak bilangnya dihapus aku salah orang kan itu dan itu pemfitnaan itu pak kalau bapak ketemu Yesus di gaplok paling bapak pembunuhan apa pembunuhan berencana itu 340 nah iya kan lah siapa yang oknum disitu Judas tentara romawi sama iblis berarti iblis masuk surga dong Judas masuk surga dong tentara romawi yang membunuh masuk surga dong seperti itu kenapa kok lah kalau ga ada mereka ini oknum 3 orang ini ga ada penyelamat penyelamat kalian yang kalian yakin ini gimana kok loh kok lah kalau tentara romawi yang nangkap dia atau iblis gak goda Judas atau Judas gak iya nanti Yesus emang kamu ada penyelamat gak usah kita kalau nah tapi kan tetapi kan compare compare dalam artian kan connect gitu kan gak bisa berarti gak bisa apa gak masuk di akal gitu loh tentang hal itu kalau kalau gak bisa kalau ini memang terjadi terjadi aja dibahas kalau 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 itu kan ya saya kunci saya kunci satu kata kepada bapak ya bapak cari di dalam bible bapak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh adam silahkan bapak cari dari kejadian lama sampai kejadian baru gak bakalan dapat menebus dosa yang diwariskan adam emang yang bilang gitu siapa bapak oh berarti bapak belum belajar alkitab gitu loh berarti banyak belajar dulu dari mana itu dari mana kristen menyatakan bahwa sahaja itu dosa asal dan dosa dari adam itu ada itu kristen meyakini berarti bapak cuman alkitab diketekin kalau ini gak pernah baca gitu cuman ditenting aja gak baca baca loh bapak kan tadi nyuruh saya nyari mana caranya coba silahkan mana dalilnya silahkan ibarat yang menyatakan bahwasanya Yesus itu menebus dosa kalian dan menebus dosa adam itu mempertanyakan sesuatu yang gak ada terus sesuatu yang gak ada gimana sudah berarti berarti gak ada penebusan dosa ya deal ya bukan penebusan dosa gak ada jelas dong tidak ada penebusan dosa ngerti gak bahasa saya kapan Yesus pernah mengajarkan tentang dosa asal atau dosa waris kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dia dilahirkan untuk menebus dosa yang diwariskan oleh adam dan asal dosa waris silahkan emang yang ngomong gitu ke bapak itu siapa emang saya ada ngomong gitu tadi ke bapak saya minta datanya kamu bilang tadi tentang persaliban itu sekarang tunjukkan mana dalinnya kalau mana bukan silahkan cari gak ada datanya silahkan mungkin ini kelvin 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 siapa ini ini mungkin dia tahu malam eh malam pagi assalamualaikum jangan kebanyakan bodrek makanya bang sidik wala assalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terlalu berat itu enggak ada kasih yang ringan ringan saja kasih yang terbuka anak orang saya bilang saya memang kan gak apa gak apa gak apa bukan disini bapak kami cuma menyampaikan bahwasannya Yesus itu menyembah Allah menyembah Allah menyembah Tuhan menyembah Bapak Yesus bukan Tuhan ya itu kan kepercayaan nya si bapak tapi bukan bukan kepercayaan itu di dalam Bible tertulis waduh ini bapak ini ngotot bapak sekarang bapak Yohanes 17 ayat 3 itu maksud seperti apa coba silahkan ayatnya apa isinya satu satunya Allah yang benar Yesus yang telah diutus berarti kalau bapak mengatakan Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan berarti Allah yang benar atau Tuhan yang benar itu berarti Tuhan yang salah Allah yang salah berarti yang benar adalah Yesus begitu kan enggak ayahnya dulu iya aduh itu baca itu itu inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu satunya Allah yang benar ya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus berarti kalau bapak menganggap disini Yesus adalah Allah atau Tuhan yang benar atau Allah yang benar berarti ini satu-satunya Allah yang benar ini berarti satu-satunya Allah yang salah gitu berarti Yesus yang Allah yang benar Yesus Tuhan yang benar seperti itu mungkin pemahamannya harus jelas dong konsisten dalam ayat ini ini sebenarnya apa jangan pakai sebenarnya kalau pakai sebenarnya berarti Tuhan ada dua Allah yang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan berarti Tuhan jelas dua itu terserah apa mau ngomong bukan terserah apa itu dari Babel sendiri yang menyatakan itu bro yang ngomong babel babel enggak ada ngomong gitu ke pah silahkan coba ini dibacakan silahkan kamu jelaskan sebenarnya ini ada bukannya dengan ayat masmur masmur jangan bawa masmur ini ada hubungannya apa ada hubungannya apa nubuatan apa di situ masmur itu dibawakan siapa nabi siapa yang bawa situ enggak ada masuk-masuk di situ enggak ada mereka itu mentuankan Yesus tidak ada terus masalahnya di sini di ayat ini apa kebapak permasalahannya Yesus itu murni utusan murni manusia bukan Tuhan bukan Allah yang Allah itu yang itu Allah yang benar udah jelas kok kamu malah kamu pakai doktrin pendeta atau alkitabia ini Yesus itu juga disebut utusan juga rasul disebut juga banyak disebut Pak berarti bukan Tuhan disebut Tuhan disebut Tuhan dia sudah bilang tidak paham coba tanya sepemahaman dia yang dia pahami apa tentang itu biar biar nanti Ustaz Siddiq menjelaskan panggil Siddiq aja Pak silahkan saudara dari kristian sepemahaman anda apa gitu jadi supaya jangan anda merasa gimana gimana disini silahkan anda jelaskan sepuas hati anda nanti ditanggapi oleh saudara kami tapi itu yang tertulis Bapak itu yang tertulis kami gak pelintir itu yang tertulis kita kembalikan ke Bapak gitu loh karena kebenaran ini Bapak hidupnya sekali Yesus mengajarkan itu sembah Allah sembah Tuhan sembah Bapak bukan dia Tuhan nanti nanti Bapak diminta pertanggung jawaban itu 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 Bapak bilang Yesus bukan Tuhan itu bukan Bapak bukan saya itu di dalam Bible Bapak ini lanjut dimana dibilang di Bible Yesus bukan Tuhan Tuhan itu Pak Marisinton Pak Marisinton dulu baca dulu baca Bapak Marisinton Pak Marisinton naik Pak Marisinton Pak Marisinton naik disini itu bilang kita memfit nah mau dijelasin katanya ketika kita bawa ayat Pak Marisinton malah gak bisa bawa ayat tandingannya dan bilang kita memfit nah Bukan gimana bisa Bapak Bukan saya bilang Bapak yang memfit bapak yang tadi ngomong Bapak yang 2023 orang Kristen memfit Yesus yang membangkau Yesus Tuhan orang itu tadi Bukan saya memfit kebalik terus kalau itu anak orang itu anak siapa oke kan emang anaknya siapa anaknya Bapak bukan memang adanya Pak Marisinton Yesus itu anaknya Maria anaknya siapa emang anak orang loh iya memang terus fitnanya dimana itu iya kan ada fitnah kita disini Yesus mati berarti gak ada Alphomega jelas kan Yesus mati berarti Tuhan mau itu mati bukan bagaimana mati kok jangan berbicara bangkit matinya dulu ini kita berbicara iya mau jelasin apa saya cuman tanya mati apa tidak bukan susah jawabnya iya mati jujur jujur aja kok langsung lanjut bang mati bapak bilang itu iya iya mulu dari tadi pak bapak nggak ada data nggak ada penjelasan oke kita mau ini bapaknya setelah kita baru ngomong-ngomong udah langsung ngerocos sana sini kan gimana coba biar-biar oke satu kawannya dulu dinaikin ini siapa di user saya boleh dicurunkan saya boleh dicurunkan yang bilang gak akan naik bang gak akan naik gak akan naik kita sini aja sama bawah itu walaupun kita ada tekanan sedikit kan kita enggak harus cekik lahirnya Pak Washington kan cekik cekik anak orang enggak enggak kita diskusi aja emang kita cekik kita kembalikan ke Pak Washington aja berpikir membaca juga mempelajari juga Bible supaya Bapak kok yang muslim lebih memahami daripada saya kan lebih giat gitu loh disitu akan mencari tahu sendiri oh ternyata benar Yesus bukan Tuhan kayak gitu kan silakan lanjut resiko mempertuhankan orang lanjut bang 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 silakan mempertuhankan tidak ada fitnah jadinya kita enggak memfitnah di sini kan jelas ini saya bacain lagi Pak itu yang kan saya wangi yang mengatakan fitnah tadi bukan saya membilang orang Bapak yang fitnah dari Bapak yang bilang orang Yesus Nabi 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 Isa kan kata itu saya menanggap orang bukan Tuhan Tuhan kan gitu iya kalau misalnya Bapak itu menganggap Yesus itu Isa dan Bapak percaya dia itu Nabi cuma Nabi it's okay itu enggak masalah buat kami tapi kalau misalnya kita bicara dari sejarah kan sejarahnya kan sejarah mana yang mengenal Yesus ini sejarah Yahudi atau sejarah Arab maksudnya sejarah mana sejarah orang mana yang mengenal tentang Yesus ini sejarah Yahudi atau sejarah 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 Yahudi terus kenapa nah dari mana Bapak bisa membilangkan kami titna sementara 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 tidak ada dalam Bible mengatakan Nabi Musa menyembah Yesus iya kan perjanjian lama duluan mana daripada yang duluan lahir ini Musa apa Yesus zaman Yesus kamu saya